bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali bersama saya di channel Muhammad Patrozi jadi di video kali ini saya akan membagikan tutorial cara pengisian aplikasi RDM pada portal boss kemenak pada tahun 2023 namun sebelum dilanjut mohon bantu like, komen, dan subscribe dan jangan lupa aktifkan notifikasi sehingga teman-teman dapat notifikasi ketika saya upload video terbaru nantinya baik kita lanjut teman-teman disini kita akan mencoba membahas ataupun berbagi tentang informasi sedikit ilmu yang saya bisa tentang portal boss pada tahun 2023 disini teman-teman seperti biasa login di akun akun boss kemenak masing-masing dari operator ataupun pendahara boss disini ketik bosskemenak.go.id kemudian tampilan seperti ini setelah kita masuk teman-teman disini ada informasi penting karena beberapa hari kemarin tanggal 7 Februari setelah keluar informasi tentang untuk proses pencairan dana tahap pertama pada tahun 2023 sudah dikeluarkan dan itu berarti kita harus segera mengunduh persyaratan karena di tahun 2023 ini ada beberapa persyaratan yang harus kita harus kita upload sebagai persyaratan untuk pencairan boss pada tahun 2023 menurut sini kita bisa baca informasi penting perhatian proses pengajuan syarat pencairan dana boss tahun 2023 madrasah melalui portal dapat mulai dilayani cek informasi khusus bagi madrasah yang sudah bimtech di instagram ataupun facebook madrasah repom terima kasih ini adalah informasi yang terbaru teman-teman jadi caranya supaya kita bisa mencairkan dana disini kita close dulu kemudian ini tampilan pertama ketika kita sudah login di bosskemenak.go.id kemudian disini berapa macam item yang bisa dibaca sebagai petunjuk namun kita fokus kepada untuk cara pengisian dari aplikasi RDM aplikasi RKM maksudnya karena pada tahun 2023 ini berapa madrasah masih menggunakan manual termasuk madrasah kami masih menggunakan manual yaitu aplikasi Excel sekarang kita masuk ke akun masing-masing bandara kita klik nah disini bapak ibu seperti biasa kita login dengan masing-masing akun dari operator namun disini langsung saja kita klik ok dan disini adalah tampilan pertama setelah kita login dari masing-masing operator masing-masing dari bendahara bendahara bos kemudian disini ada beberapa informasi paling atas yang bisa dibaca bagi mantara saya yang sudah meng-input rencana belanja di RKM V2 silahkan mendownload pil Excel disini bagi bapak ibu yang belum download silahkan di download di klik disini nanti otomatis akan mendownload ataupun tersimpan di laptop bapak ibu kemudian bagi yang belum meng-input ataupun masih 0 rupiah silahkan gunakan template Excel menu upload rekam kemudian unduh file sub kegiatan dan komponen biaya 2023 kemudian disini bapak ibu kita bisa mengunduh ataupun mendownload sub kegiatan atau komponen biaya pada tahun 2023 sehingga nanti bisa mengisi aplikasi RKM versi 2 pada tahun 2023 namun disini saya sudah download sehingga saya tidak perlu download lagi kemudian disini kita baca di samping dashboard kemudian boss regular kemudian history reward boss nah kemudian disini sudah terbaca nama madrasah masing-masing kemudian jumlah anggaran pada tahun 2023 sudah terbaca disini jumlah siswa kemudian jumlah yang dialokasi yang terrealisasi sudah dibaca disini kemudian total alokasi berapa juta disini kemudian tahap 1 tahap 2 ini 96 ini dibagi menjadi 2 tahap yaitu tahap pertama dan tahap kedua kemudian alokasi biaya pencairan disini 0 rupiah sehingga nanti alokasi A-nya ini semua harus bernilai 0 sehingga dana itu bisa terrealisasi ataupun bisa dipakai secara secara menyeluruh ataupun hasilnya nanti 0 rupiah seperti itu dan sekarang kita lanjut ke pos reguler disini persyaratan untuk mendapatkan anggaran tahun 2023 disini kita klik disini ada 3 perthapan yang kita harus isi bapak ibu sehingga bapak ibu bisa mencairkan anggaran pos tahun 2023 disini perjanjian kerjasama yang pertama PKS atau perjanjian kerjasama bisa dilihat disini kita klik kemudian disini muncul nama madrasah kemudian nomor statistik madrasah kemudian nama kepala sekolah maupun nomor suratnya nomor surat disini bapak ibu tergantung dari madrasah masing-masing bisa di isi sesuai isi surat yang keluar misalnya contoh disini saya sudah isi disini nomor sekian kemudian nama lembaga kemudian alamat bulan dan tahun disini kemudian nanti setelah itu diunduh baru nanti tersimpan file-nya seperti ini bapak ibu disini perjanjian kerjasama baru disini di print kemudian di upload nanti di bagian dari portal bos tersebut seperti itu kemudian data lpj untuk data lpj disini menggunakan masih menggunakan manual namun nanti kita skip dulu untuk bagian ini kita fokus kepada syarat yang ketiga nah disini bapak ibu setelah kita masuk disini lengkapi persyaratan bos pada tahun 2003 disini ada 6 tahapan yang kita harus isi ataupun harus kita lalui bapak ibu baru bisa terrealisasi yang pertama disini waktunya sekarang ini centang hijau atau warna hijau sedang melengkapi persyaratan apa saja persyaratannya disini ada 6 item yang harus kita isi yang pertama surat permohaman pencairan dana disini bagi bapak ibu yang belum memiliki aplikasi atau file-nya silahkan diunduh disini klik saja otomatis nanti tersimpan unduh template kemudian setelah diisi nanti diunggah disini kemudian yang kedua sptcm sama juga disini bisa diunduh ini harus diedit sesuai dengan tahun ataupun tanggal yang telah ditentukan oleh kemenang kemudian yang ketiga kuitansi penerimaan bos disini juga ada template-nya ataupun file-nya bisa diunduh kemudian yang keempat adalah aplikasi aircam nah ini paling sedikit sulit teman-teman atau bapak ibu guru kalau pun disini menggunakan aplikasi manual aircam versi 2-nya namun disini sudah kita download sehingga kita tidak perlu download lagi kemudian syarat yang kelima EDM tahun 2022 nah untuk EDM ini bapak ibu yang dimasuk upload adalah aplikasi ataupun EDM yang tahun 2022 itu ini bisa di-upload ulang nanti file-nya bersamaan dengan ini nah bisa nanti disini bisa di-upload dua kali disini dan disini nah yang terakhir syarat yang terakhir adalah perjanjian kerjasama PKS tadi nah ini yang terakhir dimana kita dapat file-nya ya setelah kita tadi lihat disini nah hasil dari download yang tadi itu kita unggah di pertama ini baik itu saja untuk persyaratan BOS ataupun syarat untuk mendapatkan dana alokasi BOS pada tahun 2023 pada tahap pertama kemudian disini nanti setelah kita ajukan baru disini berwarna hijau dan selanjutnya sampai dengan selesai baik karena disini saya fokus penjelasan tentang aplikasi RKM atau pengisian aplikasi RKM secara manual karena disini yang sangat sulit Bapak Ibu disini kita lihat aplikasinya sudah saya upload nah disini masih RKM kosong bisa kita buka nah disini Bapak Ibu ini aplikasi manual dari aplikasi Microsoft Excel yang kita akan edit ataupun yang kita akan isi menurut dari madrasah masing-masing kemudian disini ada beberapa item yang harus dilihat dan diisi yang pertama nomor urut nomor urut ini Bapak Ibu banyak sekali dari A1 sampai dengan berapa disini bisa dilihat A1 sampai dengan E3 ini semua harus diisi bagi Bapak Ibu yang belum isi tentunya namun yang sudah isi pada tahun 2022 kemarin bisa dipakai lagi namun ketika ada perbaikan bisa diubah sedikit sedikit nah disini saya akan perlihatkan untuk item pertama untuk A1 dari madrasah kami sebagai contoh siswa menunjukkan berlaku religius dalam hari di madrasah nah disini sudah otomatis dari aplikasinya Bapak Ibu kemudian buat perindikator disini 4 kemudian daftar kehadiran disini indikatornya nah kemudian disini skor disini kita isi secara manual Bapak Ibu menurut dari kondisi madrasah masing-masing contoh disini kenapa kami menggunakan dua ini menurut dari kepala sekolah maupun hasil rapat kita kemarin disini kita pakai peringkat kedua nah disini bisa dibaca sebelah kanannya contoh tingkat 1 selama 2 semester terakhir kurang dari 7% siswa mengikuti kegiatan sholat berjamah ini tingkat yang paling rendah kemudian disini yang kedua selama 2 semester terakhir 70 sampai kurang dari 90% siswa mengikuti kegiatan sholat berjamah takde harus bersama hingga sampai seterusnya ini kita pakai dua karena fasilitas di sekolah belum memadai sehingga kita sepakat untuk menggunakan dua seperti itu bapak ibu ketika sudah merasa baik menurut dari kondisi madrasa masing-masing bisa ditaruh disini secara manual misalnya contohnya tiga bisa kemudian kita klik nah otomatis disini bobotnya semakin bertambah semakin bagus disini bapak ibu kalau tingkat satu itu masih perbaiki ataupun tingkat dua itu masih memperbaiki tapi kalau sudah mempertahankan seperti ini ini sudah dibilang dikategorikan sudah bagus seperti itu kita kembalikan ke seperti semula kemudian kita scroll ke kanan untuk deskripsi bisa diisi sendiri contoh disini tidak semua siswa mengikuti kegiatan sholat berjamah di madrasah hal ini karenakan sarana pasrana sholat berjamah belum memandai seperti itu bapak ibu inilah kondisi dari madrasah kami sehingga belum memberikan nilai tiga atau empat nya kemudian kita scroll ke samping nah untuk kode kode ini dimana kita ambil bapak ibu nah disini bisa kita lihat di bagian komponen bagian sub kegiatan bapak ibu contoh kita disini lihat nah disini 28.9 nah disini bisa dilihat 28.9 kita scroll ke bawah nah disini disini bisa di apa namanya di copy kemudian ditaruh di yang tadi seperti itu kemudian kita kembali nah disini setelah kita copy otomatis disini terisi bapak ibu ya SNP pengembangan standar proses kemudian di sampingnya kegiatan semua ini secara manual bapak ibu tidak bisa di apa namanya bisa di edit nah yang bisa di edit hanya yang berwarna silver ini ya ataupun agak kehitaman ini kemudian urutan prioritas nah urutan prioritas ini juga tergantung dari kondisi madrasah masing-masing tidak bisa di edit tidak bisa di apa namanya tidak bisa di karang maksudnya sehingga disini menurut dari kondisi masing-masing kita taruh disini 10 menurut kesepakatan kemudian kolom pak sasaran siapa disini sasarannya tentu disini adalah siswa yang dimaksud disini adalah untuk sholat berjamahnya kemudian disini bisa diganti misalnya siapa yang akan dituju guru kamat atau siswa tentu disini siswa kemudian urian bisa diisi secara manual itu tersedianya sasaran perasanan ibadah yang bisa menampung seluruh siswa ini urayan bisa di apa namanya buat sendiri menurut sesuai dengan kondisinya kemudian target siapa disini targetnya karena disini jumlah siswa yang kami miliki disini sebanyak 103 bisa dilihat disini juga di portal bosnya jumlah siswa sudah terbaca disini kita scroll ke atas kita cari di dashboard nah disini sudah 103 jumlah siswanya dari itu kita ambil kemudian yang dirihat disini satuan orang kemudian selanjutnya urayan bisa diisi sendiri kemudian target ataupun persentase disini 98 nah ini pakai persen disini persen dalam artian tingkat dari kondisi siswa ataupun kondisi madrasah belum sangat memadai sehingga masih sedikit kurang seperti itu kemudian yang terakhir komponen biaya meningkatkannya berlaku religius dari siswa ini menurut kompetensi ataupun A1 yang ada disini begitu juga selanjutnya Bapak Ibu sesuai dengan yang tadi itu bisa diisi secara manual kemudian selanjutnya kita lihat di bawah sebagai contoh juga untuk A2 nya A2 nya guru hadir di madrasah kita perbesar dulu guru hadir di madrasah melakukan fungsi pembelajaran pembimbing dan melatih sesuai jadwal waktu telah ditentapkan kemudian kita scroll ke kanan disini skornya masih 1 kenapa dia 1 karena sesuai dengan kondisi madrasah kemudian selanjutnya sama disini masih ditulis secara manual ini alasan atau deskripsi kenapa dikasih 1 kemudian kodenya ini dimana diambil seperti tadi di sub kegiatan Bapak Ibu kemudian selanjutnya disini nanti aplikasi EDM nya bisa berjalan begitu juga selanjutnya di APBM kemudian RKM pendapatan kemudian RKM belanja non EDM atau dan belanja prioritasnya namun selanjutnya disini sebelum kita membahas APBN ataupun RKM pendapatannya kita akan lanjut di part 2 semoga video ini bisa bermanfaat Bapak Ibu sekian dan terima kasih jangan lupa like, komen, dan subscribe Bapak Ibu Terima kasih.